Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan Pak Dini Channel. Kali ini Pak akan bahas latihan soal Olimpia D Matematika 3SMP Materi Geometrik. Soalnya seperti ini. Gambar berikut tersusun dari 10 kubus yang identik dengan panjang sisi 3 cm. Jika bagian luar bangun tersebut dicat, maka berapa cm persegi luas permukaan yang terkena cat. Silahkan yang mau mencoba dulu. Nanti kita akan cocokkan jawabannya dengan jawaban dari pembahasan 4. Oke, yang belum like silahkan like dan subscribe. Oke, yang sudah Pak tucapkan terima kasih. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini pada gambar ini, perhatikan pada gambar ini. Nah, cara termudah adalah kita tahu bahwa ini ada depan belakang, kemudian atas bawah, kemudian ada samping kanan, samping kiri. Tinggal kali dua saja. Misalkan kita depan, kita coba. Kita hitung depannya dulu. Depannya ada berapa nih? Depannya ada, coba kita hitung depan ya. Ini depannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, berarti yang depan itu ada 9. Berarti kali dua ya. Berarti ada 12 sisi ya. Coba kita tulis di sini ya. Jadi yang depan, berarti depan belakang ya. Depan plus belakang ya. Jadi ada depan plus belakang sisi ya. Berarti 9 kali dua ya. Berarti ada 12 ya. Eh, 18. Berarti ada 18 ya. Oke, 9 kali dua ya. Nah, sekarang coba yang atas bawah ya. Sekarang atas bawah ya. Atas bawah, sekarang atas ini ya. Ini atas apa nih? Itu satu deh ya. Tidak warna ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini ya 6 ya. Ada 6 ya. Berarti kali dua ya. Berarti atas bawah. Berarti atas ya. Sisi atas dan sisi bawah ya. Itu ada berarti 6 kali dua ya. Berarti 12. 12. Oke ya. Jadi 6 kali dua. Sekarang samping kanan, samping kiri. Oke. Samping kanan, samping kiri ya. Oke, merah aja ya. Samping kanan ya. Oke. Samping kiri, samping kanan ya. Bisa kita hitung ya. Ini satu ya. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Ini lima. Ini enam. Begitu ya. Oke gitu ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Sudah ya. Ini makhluk ini kan. Ini makhluk ini. Oke ya. Kali dua ya. Berarti kalau begitu. Sekarang yang apa namanya? Atas bawah ya. Oke. Berarti atas bawah. Eh. Samping ya. Samping kanan ya. Kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri berarti ada 6. Ada 6 kali dua ya. Itu 12. Ada 12. Oke. Kita jumlakan. Sudah nggak ada lagi ya. Kita jumlakan berarti berapa nih? 8, 2, 2 ya. 2, 1, 4 ya. 2, 3, 4 ya. Oke. 42 sisi ya. Persegi ya. Atau 42 sisi. Atau sisi ini ya. Oke. Persegi ya. 42 sisi persegi lah. Persegi ya. Ada 42 persegi. Nah. Sementara luas persegi sisinya 3 ya. Oke. Maka luas yang dicat adalah. Luas yang dicat ya. Luas sisi yang dicat. Itu berarti ada 42 ya. 42 buah. Dikali dengan S kuadrat ya. S-nya ini ya. S-nya ini. S-nya 3 cm ya. S-nya 3 cm. Berarti S-nya sama dengan 3 cm. Oke. Berarti sama dengan berapa jadinya? Maka sama dengan berarti 42 dikali 3 dikuadratin. 42 dikali 9. Jadi berapa? 42 kali 9. 8, 1, 3, 7, 8. Jadi 378 cm persegi ya. Oke. Jadi luas permukaan yang dicat ada 378 cm persegi. Ini ya. Oke. Demikian penjelasan part ya. Jadi mudah menyelesaikan soal Olimpiade Matematika S-nya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekiranya video ini bermanfaat. Silahkan like dan subscribe. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax